Terima kasih Guru ya Dan setiap minggunya itu Ada ujian Ujian bagi guru ya Bukannya gurunya aja Tapi bagi anak-anak juga disana Ujiannya itu Ujian tapis Quran sesuai dengan Kelas masing-masing Dan gini lah teman-teman Gak tau ya Ini mungkin Saya juga baru kerja disini belum setahun Tapi saya berusaha untuk Semangat dan untuk Tidak pantang menyerah Kenapa Selain pahala Jika ini juga bekal untuk Menghadap Yang menghadap Ini teman-teman Saya kan ujian Tafis Qurannya sekali seminggu sampai tujuh hari Sekarang saya udah telat Telat dan Sekarang juga masih hari libur Pas masuk Otomatis kan ujian Ujian tapis Ya teman-teman Saya agak Udah telat Ya mungkin Telat Satu surat Surat Apa ya Surat Surat Belum sih Afal Sepenuhnya masih ada Ya lupa-lupa Ya gitu Nah Jadi Kesel saya nih Teman-teman Kok saya ya Setiap saya Afal Lama sekali Yang Nampung Di kepikiran saya Lama sekali Yang nampung Di Di otak saya Ini Nggak tahu kenapa Sampai saya pusing Saya ulangin Satu baris Biasanya saya ulang Sepuluh kali Dua puluh kali Esokannya Harinya rupa Biasanya sampai ulang Sepuluh kali 15 kali Esokannya Lupa Pokoknya Semuanya cepat lupa Lama Lama Masuk kepala saya Hafalannya Dan Saya juga Cepat lupa Kan baik Udah capek Udah lama Udah Hafalannya Udah lama Terus Udah hafal Pas ujiannya Ujian tapisnya Lupa Aduh Kan gimana Itu Udah hafalannya Udah lama 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 Apa namanya Apa Nama Apa namanya Nama Lama Nampung Di kepala Kalau kita ulangi Misalnya Teman-teman Pengar surat Al-Mur Bismillahirrahmanirrahim Barakallalladzim Biarilmulku Wahuwa Alakul Isya'i Yang khadir Biasanya Saya itu Lama Lama Sekali Lama Hafalannya Lama 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 Bisa Saya hafal Biasanya Sampai Sepuluh Kali Lima Sekali Sekali Sekarang Gak Bisa Gak Tau Kenapa Biasanya Kalau panjang Ayatnya Saya bagikan Menjadi Dua Teman-teman Sekalian Tapi Kok Gak Bisa Bisa Nangkap Lama Sekalian Jadi Saya Pusing Pusing Sendiri Tapi Saya Tetap Si Semangat Tetap Berjuang Gak 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 Menyerah Karena Dipikir Ini Lebih Baik Sih Bersai Diri Saya Sediri Ya Itu Sih Buat Kelukasan Saya teman-teman sekalian udah hafal ini lama lama masuk di otak terus kalau udah hafal itu paling sebentar lah ingatnya kadang lupa pas ujian lupa jadi gimana ya dibilang saya sedih malah saya tuh pengen nangis kenapa karena saya lelah capek, kalau gak bisa-bisa pengen sempat pengen pindah kerja, pengen berhenti kerja tapi kan susah cari kerja sekarang mungkin ada teman-teman yang kasih saran atau pendapat ya, boleh gak apa-apa komennya di bawah biar apa namanya ya sepatah dari komen atau pendapat atau saran dari teman-teman semua ada baik lah buat saya ada perubahan lah buat saya siapa tau ada peningkatan lah buat hafalan saya hafalan tafis semua di Al-Quran siapa tau bisa apa namanya siapa tau bisa sehari itu sebuah baris lah 45 baris kayaknya gak nyampil sebuah 45 baris sehari ya teman-teman karena saya juga punya kerjaan sore ya itu sih kalau kesel saya ya teman-teman kalau bilang sedia benar-benar saya sangat sedia gak lah capek ya tapi bu gimana lagi ya teman-teman oke mungkin inilah video dari saya tanggapan perasaan saya lagi sedih lagi buyang lagi pusing teman-teman tolong ya teman-teman minta sarannya tolong minta sarannya dan pendapatannya dan pendapat dan pendapat pendapatnya teman-teman sekalian ya minta tolong saya tau ada yang lebih baik lah ada saya tau dari saran teman ada yang lebih baik lebih baik ada perubahan buat saya mungkin ada kata-kata yang kurang pas saya sampaikan dan dimalumin aja malam youtuber pemburu oke ya teman-teman selamat menikmati oh iya jangan lupa subscribe like dan komen ya teman-teman biar saya juga semangat buat konten-konten lain buat video lainnya salam 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 tenang salam salam Terima kasih.